Welcome to Breakdown bersama dengan gue, Yessie. Dan sekarang gue ingin ngebahas film yang berjudul Raya and the Last Dragon. You just have to take the first step. Ini adalah spoiler konten. Menceritakan tentang seorang gadis yang mengharapkan seekor naga agar negara yang dulu hancur akibat drone kembali bersatu. Oke, pertama gue sangat sangat salut karena film ini katanya terinspirasi dari Asia Tenggara. Cerita pertama di awal sejarah mengapa Kumandra atau negara mereka hancur karena drone. Drone sendiri digambarkan sebuah creature berasal dari perpecahan manusia. Dan semua orang yang dilewati drone ini tuh menjadi batu. Nah, poin pertama yang gue tangkep dari film ini adalah pesan masalah trust issue atau masalah kepercayaan terhadap orang lain. Atau sesamanya. Makanya gak heran film ini bukan untuk semua umur. Mainkan untuk 13 tahun ke atas. Yaiyalah kalau anak di bawah 13 tahun buat nonton, gue yakin banget mereka gak bakalan ngerti. Karena konflik dalam film ini tuh dalam banget. Poin kedua yang membuat gue semakin saluk dengan film ini adalah karakter Raya dan Naganya. Gue merasa karakter mereka seimbang. Entah itu dari segi Raya dan sisunya yaitu si Naga. Terlebih, Naga di sini tuh memberikan sensasi komedi yang membuat kita gak bosen. Gak hanya karakter Raya dan sisu, karakter lain yang bersama Raya. Apalagi si Noi, si bayi yang lucu itu. Dan tuk-tuk hewan perliharaannya Raya. Mereka mengerengkapi cerita di film ini. Poin ketiga, gue melihat adanya banyak budaya yang ditampilkan. Contohnya aja gue bahkan bisa melihat budaya Indonesia kayak batik, wayang, gamelan, dan makanannya kayak tarasi, nasi, dan bubur udang. Itu tuh ada di film ini. Gak hanya budaya Indonesia aja, budaya lain Asia itu juga bahkan ditampilkan di film ini. Seperti ekspresi sensasi makan pedas ketika si Naga makan sambal. Gue juga bisa melihat sesajen yang menandakan itu sangatlah Asia banget. Sangatlah simbiolis dan filosofis banget. Bahkan sampai ke pakaian-pakaian orang-orang yang ada di film Raya ini sangatlah Asia banget cuy. Gue gak tau dari mana, tapi gue merasa itu semua negara ada. Kayak rasa-rasa Thailand ada, Vietnam ada, atau mungkin yang lain. Dan yang gue juga suka di film ini, gue sangatlah enjoy dengan jalan ceritanya. Sampai-sampai film durasi 2 jam ini, gue ngerasa tau-tau kelar aja gitu. Karena di film ini, sepanjang film kita disuguhkan budaya, warna, adat, istiadat, sampai kuliner. Pokoknya Asia banget. Poin keempat yang dimana gue baru sadar adalah sepanjang film tuh gak ada tuh nyanyi-nyanyian kayak Frozen atau Moana di film Disney lainnya. Gue pikir tuh bakalan ada kayak musikal, tapi ternyata tuh gak ada. Dan bahkan menurut gue, musikal number disini malah digantiin dengan adegan laga ala bela diri Asia banget. Contohnya aja pada saat Raya dan Namari, salah satu karakter yang bisa dibilang protagonis, tapi sebenernya gak juga sih. Disini bagus banget shotnya dan koreografinya indah banget. Gue berasa nonton bela diri arah Asia gitu. Dan gue merasa film Disney disini adalah dia keluar dari zona nyamannya mereka gitu. Terlebih mereka mengeksplore budaya-budaya di Asia banget. Bukan kayak hanya di Amerika atau di negara lain, tapi ini Asia Tenggara loh guys. Kelly Meritan sebagai Raya. Aquavina sebagai Sisu. Kalau kalian ingat, ini tuh adalah salah satu aktris yang main di Crazy Rich Asian. Ada Gemacan sebagai Namari. Stradara disini yang menggarap adalah Carlos Lopez dan Don Hall. Film ini gue rating 8 per 10. Secara garis besar, gue bener-bener suka banget bagaimana film ini menyampaikan trash issue atau masalah kepercayaan terhadap orang lain. Yang dimana ini menjadi masalah sosial yang mungkin akan relate sama kita. Gak hanya itu, film ini sangatlah kayak akan budaya-budaya di Asia Tenggara. Sehingga kita lebih mudah mengerti dengan pesan yang ada di film ini. Terus, film ini juga memberikan kesan fresh, terutama pada film animasi Disney. Dan mereka bisa membuktikan kalau film animasi tuh bukan cuma buat anak kecil. Orang remaja dan dewasa bisa kok menikmatinya. Oke, cukup sekian breakdown kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat soal review gue, silahkan share di kolom komen. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang emang suka review film. Oke, kita breakdown film selanjutnya bersama dengan gue sih. Bye-bye!